Intro Shalom Jemaat Tuhan Wah sekali lagi dengan suara yang lebih keras kadang kan Shalom Ya senang sekali pagi hari ini saya bisa menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan yang mau Tuhan sampaikan buat kita semua Yang saya dapatkan selama beberapa hari ini Ya oleh karena itu saya terus mengingatkan mari kita puji Tuhan kita bisa beribadah pada pagi hari ini Saya percaya sekalipun mungkin kita merasa oh saya ini ibadah karena diajak Saya ibadah itu karena ya memang rutinitas Saya itu ibadah memang ya ini hari minggu Tapi saya percaya kalau hari-hari ini kita masih bisa beribadah Bahkan kita masih bisa menyebut nama Tuhan Bahkan kita masih bisa memuji menyembah dia Bahkan kita masih bisa mendengarkan firman dia Itu oleh karena kasih karunia saja Ya oleh karena itu mari bersyukur Ketika pintu kasih karunia itu masih terbuka Kita masih bisa berkumpul Bahkan kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan Dengarkanlah Ya mari saya mengajak mendorong setiap kita Mari kita mengikuti Kita mendorong kita mengikuti dengan semangat dengan antusias Saya mengajak setiap kita juga bisa merespon di pembelian firman Tuhan yang ada Ya yang semangat katakan amin Ya saya kan awali dengan mengingatkan kita semua bahwa visi Dari gereja mawar syaron Ada pesan Tuhan dari gereja mawar syaron Yang didapat melalui pemimpin untuk tahun 2022 Adalah tahun mimpi dan penglihatan Ya saya percaya sama seperti Yusuf Yang mendapatkan mimpi dan penglihatan Begitu pun kita di tahun ini Kita pun akan mengalami Ya ada mimpi yang kita dapatkan Ada penglihatan yang kita dapatkan Bisa itu untuk keluarga kita Pekerjaan kita atau pelayanan kita Tapi tidak hanya mendapatkan mimpi Sama seperti Yusuf juga Kita pun akan mengalami Yang percaya kadang-kadang amin Kurang keras Yang percaya kadang-kadang amin Ketika kita mendapatkan mimpi Kita punya planning Kita punya berencanaan Tapi tidak hanya mendapatkan mimpi Tapi seperti Yusuf kita pun mengalami Ya oleh sebab itu saya terus mendorong setiap kita Mari kita terus mengikuti Kita terus mengerjakan visi ini Ya dan tema Maret Tema bulan ini Ini adalah minggu pertama Yang gak kerasa ya sudah Sudah kosong tiga sekarang bulannya Ya sebelumnya kosong satu Kosong dua Sekarang kosong tiga Dan tema Yang untuk sepanjang bulan Maret adalah Memegang perjanjian dengan Tuhan dalam hati Artinya adalah bagaimana kita semua Menuju mimpi itu Penggenapan itu Yang saya percaya ada proses yang panjang Tapi kita tidak pegang Apa yang sudah Tuhan taruhkan dalam hati kita Sehingga kita pegang terus Tidak kita lepaskan Sehingga oleh kasih karunia Tuhan Pada waktunya mimpi tersebut akan digenap Yang percaya kadang-kadang amin Dan sebagai info tambahan juga Mengingatkan juga bahwa visi Gereja Mawarasana adalah Gereja sel yang apostolik dan profetik Dan misinya adalah Menjadikan seribu gereja lokal Yang kuat dan satu juta murid Kristus Kenapa saya sampaikan ini Bapak Ibu Jemantuan Supaya kita gak bingung Ya jadi ada namanya Visi gereja secara keseluruhan Ada namanya tema gereja secara tahunan Ya supaya gak bingung nih Gereja Mawarasana Oh visinya banyak banget sih Diap tahun ganti-ganti Nah visi gereja secara umumnya adalah Gereja sel yang apostolik dan profetik Sedangkan pertahunnya Untuk tahun 2022 Adalah tahun mimpi dan penglihatan Yang mengerti katakan yes Ya saya harap Bapak Ibu Jemantuan Tidak bingung Waduh kok ganti-ganti terus Bingung terus bulan ini Memegang pernyajian Enggak Jadi saya harap kita bisa Mengerti dan kita bisa mengikuti Ya sama seperti yang tadi saya awal disebutkan Bahwa tahun ini adalah Tahun mimpi dan penglihatan So mari kita kembali melihat Hidup kita Mereview kembali Oh sekarang sudah masuk bulan ketiga Saya sudah sampai mana ya sekarang Saya semakin mendekati ke mimpi saya Atau semakin menjauh ya Atau Saya kembali mengingatkan apabila Sampai hari ini masih ada Bapak Ibu Jemantuan Yang belum Memiliki mimpi Belum memiliki target Belum memiliki tujuan Tahun 2022 Belum terlambat untuk hari ini Kita membuat Ya Kita tahu bahwa tahun 2022 Wah sangat singkat Sekarang sudah kosong tiga Jadi mari hari-hari ini Kita buat perencanaan Karena saya percaya Seperti yang firman Tuhan Katakan di Matthew 7 Ayat 7 sampai 8 Mintalah Maka akan diberikan kepadamu Carilah maka kamu akan mendapatkan Ketoklah maka pintu akan dibukaan bagimu So kalau kita bingung mau ngapain Berdoa lah Tanyalah sama Tuhan Saya percaya ketika firmannya berkata Mintalah maka kita akan mendapatkan Tuhan Aku minta dong tuntunanmu untuk tahun 2022 Sesuai yang firmannya itu katakan Maka kita akan mendapatkannya Yang percaya dan mengerti katakan amin Jadi jangan ragu Kita harus punya tuntunan Kita harus punya visi untuk tahun 2022 ini Sehingga tahun ini gak akan berjalan sia-sia Dan saya juga mau mengingatkan dalam kesempatan ini Bahwa Supaya kita gak salah Setiap mimpi dan cita-cita yang kita dapat Harus kita uji Bapak Ibu Baik lewat firman Tuhan Atau lewat share Dengan orang-orang yang bisa kita percaya Seperti keluarga atau pemimpin rohani Ya saya rindu Kita jemaat Tuhan juga Belajar semakin dewasa ya Karena wah Pak David di CK mengingatkan Tahun ini tahun mimpi dan penglihatan Wah saya dapat mimpi tiba-tiba Saya kok bukan sama Isri saya yang sekarang ya Bukan sama suami yang sekarang Jangan-jangan Yang sekarang ini bukan dari Tuhan Wah sesuai dengan yang Pak David katakan Maka saya akan pergi dengan orang lain Wah aduh Gak bisa Setiap mimpi Setiap perencanaan yang kita dapat Harus kita uji Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau enggak Kita bisa uji juga dengan Kita share dengan pemimpin di atas kita Ya Saya sengaja informasikan ini Supaya kita tidak salah langkah Salah kaprah Wah Kak Sandro Saya tiba-tiba dapat mimpi Saya itu ada di kota lain Terus gimana Ya sudah keluarga saya Saya tinggalkan Karena saya percaya Tuhan akan cukupkan saya di kota yang baru Wah Harus kita uji Bapak Ibu Ya harus kita uji Sesuai enggak sama firman Tuhan Harus kita uji Kita sharing dengan pemimpin kita Sehingga kita enggak salah langkah Ya Saya sengaja informasikan ini Supaya kita semua mengerti Tentang tahun mimpi dan penglihatan Supaya kita tidak salah langkah Oke Kembali lagi Kita semua tahu bahwa kita semua punya mimpi Kita semua punya perencanaan di tahun ini Ya Kita semua punya target Tapi kita juga mengerti bahwa sebelum kesana Ada proses yang tidak mudah Ya Seringkali kita harus menunggu Maupun seringkali pun kita harus memiliki tantangan Ya Saya percaya mungkin beberapa dari kita sudah mengalami ya Wah Saya di awal tahun punya mimpi A, B, C, D Wah memasuki bulan ketiga kok tantangannya banyak sekali Ya kok kesulitannya mulai bermunculan Ya oleh karena itu tema Subtema untuk pagi hari ini adalah Bagaimana kita terbang melewati badai Ya bagaimana ketika kita sudah dapat mimpi nih Sudah punya perencanaan Ketika tiba-tiba dapat kesulitan demi kesulitan Masalah Masalah Enggak janjian tiba-tiba kompak berdatangan dalam hidup kita Kita ngerti harus gimana Sehingga justru lewat badai persoalan itu Bukan membuat kita semakin turun Bapak Ibu Tapi justru semakin naik Yang mau yang antusias katakan amin Ya saya akan bagikan subtema firman Tuhan hari ini Dengan tiga bagian utama Ya saya harap Bapak Ibu bisa mengikuti Ya saya akan usahakan tidak terlalu cepat Dan sistematis sejelas mungkin Sehingga kita bisa sama-sama mengerti Ya mari kita mulai bagian yang pertama Ya itu kita tahu ya bahwa setiap mimpi memiliki tantangan Bahkan kita sudah tahu Sudah umum bahwa setiap mimpi semakin besar mimpi tersebut Maka makin besar juga tantangan yang akan dihadapi Ya jadi Mimpi Ya semakin ada istilah bilang no pain no gain Ya Jadi bahkan semakin besar mimpi semakin besar Pula tantangannya Nah sebelum lebih lanjut saya ingin bercerita tentang salah satu toko Ya next slide Yang namanya Eh Lord Max Ya soli kalau saya salah menyebutkan Ya dia ini sekarang salah satu orang terkaya di dunia Ya dia adalah miliarder dunia memilik space Perusahaan roket terkemuka yang kekayaannya justru melejit di masa pandemi Ya saya baca bahkan kekayaannya di tahun lalu Ya setiap satu jam tuh menghasil perusahaannya atau dia tuh menghasilkan beberapa triliun Ya seper satu jam Ya dia salah satu orang yang kaya Dan banyak orang berpikir wah dia kaya tiba-tiba gitu aja Nah kemudian beberapa saat yang lalu dia bikin tweets seperti ini Working 16 hours a day 7 days a week 52 weeks in here and people still calling me lucky Ya jadi artinya adalah Saya tuh bekerja 16 jam setiap hari Artinya eh 16 jam betul 8 jam dipakai bodi sirahat 7 hari seminggu 52 minggu dalam satu tahun Dan orang-orang masih menyebut saya beruntung Ya Pernahkah dia mengalami persoalan tantangan dalam hidupnya Ketika saya mempelajari kurang lebih ada banyak sekali kegagalan yang dia alami Yaitu seperti dia pernah dipecat oleh perusahaannya sendiri Dia pernah hampir meninggal Roket yang juga dikerjakan juga hampir ditolak dan dia punya banyak persoalan Tapi akhirnya bisa dia terus semangat mengerjakan persoalan Nah saya belum mempelajari Dia itu sebenarnya agamanya apa kepercayaannya apa Tapi saya cuma menekankan seperti ini Nah ada banyak orang mungkin di luar sana Yang tidak mengenal Tuhan yang mungkin gak dekat sama Tuhan Tapi bisa begitu semangat dalam hidupnya Terus kita sebenarnya sebagai orang percaya bagaimana kita memandang tantangan Ketika kita ada masalah orang percaya itu harusnya gimana sih Kita tuh kalau ketemu persoalan itu harusnya gimana Nah mari kita sama-sama buka firman Tuhan Di Roma 5 ayat 3 sampai 4 Saya akan minta tolong Pak Kriswan untuk membaca buah kita semua Tapi di slide ada Tapi saya juga rindu Bapak Ibu tetap mempersiapkan Baik di gadgetnya maupun di alkitabnya Sehingga bisa memberi tanda Sehingga kita juga bisa sama-sama ngikutnya Silahkan Pak Roma 5 ayat 3 sampai dengan 4 Dan bukan hanya itu saja Kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan Dan ketekunan menimbulkan tahan uji Dan tahan uji menimbulkan pengharapan Ya thank you Bisa dikasih tanda di garis bawahi Apa yang kata firman Tuhan tentang kesengsaraan Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita Ya luar biasa ya Orang kesulitan dihindari ini malah kesulitannya Kita dikatakan firman Tuhan berkata kita bermegah dalam kesengsaraan Nah artinya apa adalah Paulus menyebutkan kesengsaraan sebagai salah satu berkat dari keselamatan kita dalam Kristus Karena Paulus menjelaskan Karena di tengah-tengah kesulitan Kita tuh semakin haus, semakin lapar dan semakin mengandalkan Tuhan Ya Karena di tengah-tengah kesulitan Wah Kita semakin giat lagi mencari Tuhan Kita semakin semangat lagi mencari Tuhan Dan dalam kasih karunia alam memungkinkan kita mencari wajahnya dengan lebih bersungguh-sungguh Sehingga akhirnya kita menjadi tahan uji dan memiliki pengharapan yang matang Oleh karena itu Paulus menyebutkan bahwa Kalau kita harus bermegah dalam kesengsaraan Sehingga ketika saya mempersiapkan hal ini Ketika saya merenungkan Wih Bermegah dalam kesengsaraan Sehingga saya meyakini bahwa kita sebagai orang percaya Justru ketika kita memiliki Tuhan Ketika kita percaya sama Tuhan Kita gak boleh jadi orang yang gampangan Bapak Ibu Cuma Ketika ada masalah sedikit Kita menyalahkan Tuhan Ketika kita ada masalah sedikit Kita mundur Ketika kita datang ke tempat kerjaan yang baru Wah bosnya nyuruh ini Keluar Pindah lagi Wah gak cocok sama teman kiri kanan Keluar Terus keluarga Berantem Dikit-dikit berantem Berbeda pendapat Cerai Wah kita cerai aja Minggu depannya cerai lagi Terus anak Sama orang tua juga kayak gitu Kita gak boleh jadi orang Kristen yang gampangan Dikit-sedikit menyalahkan Tuhan Sedikit-sedikit mundur Sedangkan ada orang di luar sana Bapak Ibu Jemaat Tuhan Mereka yang gak punya Tuhan Bisa semangat dalam hidupnya Bisa menyelesaikan tantangan Apalagi kita yang punya Tuhan Yang setiap minggu kita datang CG Setiap hari kita bisa Setiap hari kita punya akses Untuk ketemu sama Tuhan Kita gak boleh jadi orang yang gampangan Kita jadi orang tua Gak boleh jadi orang tua yang gampangan Kita jadi suami Gak boleh jadi suami yang gampangan Jadi kepala keluarga yang gampangan Stress sedikit Stress sedikit Wah marah-marah di rumah Enggak Kita jadi pimpinan pun Gak boleh jadi pimpinan yang gampangan Kita gak boleh jadi orang Kristen yang gampangan Karena Paulus meningatkan Firman Tuhan meningatkan Justru dalam kesengsaraan Kita harusnya semangat mencari Tuhan Ya supaya kita jadi orang-orang yang tahan uji Yang mengerti sampai saat ini Katakan amin Oleh karena itu Saya rindu Kita jemaat gemes Semang gelang jadi orang-orang yang dewasa Yang bertumbuh Yang gak yang dikit-dikit Wah Kak Sandro Kenapa Aku mulai besok gak CG Kenapa Aku kurang suka sama si A Wah aku jodohnya Ini kurang suka sama orang-orang Kayak si A Kita gak boleh segampang itu Bapak Ibu Jemaat Kita harus tangguh Kita harus semangat Mengatasi badai persoalan Yang Tuhan izinkan aja Di dalam hidup kita Ya sehingga saya berdoa Jemaat gemes Semang gelang ketika menangkap Menilai ini Kita semua ketika jadi orang tua Orang tua yang luar biasa Ketika kita jadi karyawan Kita jadi karyawan yang luar biasa Jangan sampai orang-orang Justru melihat Wih Orang Kristen Wah kemungkinan besar dia kerjanya Banyak izinnya nanti Wah nanti dia ini 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 Wah jangan sampai Wah orang Kristen Terus jemaat gemes Semang gelang Wah pasti kerjanya ekselen Luar biasa Kerjanya bahkan dua mil Kita harus jadi jemaat yang seperti itu Bapak Ibu Jangan jadi orang yang gampangan Supaya kita akhirnya bisa terus bertumbuh Dan terus jadi berkat Sehingga kita harus mengerti ini Nah kita mau belajar Dari kehidupan Yusuf Yusuf mengalami masalah yang luar biasa Menuju mimpinya Dan ada empat poin Yang mau saya bagikan Masalah apa aja yang dialami Dole Yusuf Dan supaya masalah tersebut juga Kita bisa menangkan Yang antusias kadang-kadang amin Ya Yang pertama Ya Yusuf mengalami badai kehidupan Yang gak gampang Bapak Ibu Jemaat Tuhan ya Dia gak dapat mimpi Tiba-tiba besok langsung Terealisasi yang enggak Dia ngalami banyak hal Nah ada banyak tantangan Yang kita alami Dan hari ini kita juga Mau sama-sama belajar Yang pertama Yusuf itu Menang atas waktu penantian Menang atas waktu penantian Kita tahu bahwa Mimpi Yusuf Yusuf memiliki mimpi Next slide Mimpi pertama Berkas-berkas gandum Yusuf Yang tegak berdiri Lalu datanglah Berkas-berkas gandum saudaranya Yang lain Dan sujud menyembah Berkas-berkas gandum Yusuf Kedua Mimpi tentang matahari Bulan dan 11 bintang Yang menyembah Yusuf Saya tanya kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan Ketika Yusuf mendapatkan mimpi Apakah besoknya langsung Erjadi mimpinya Saya ulangi Apakah besok langsung Erjadi mimpinya Gak langsung Bapak Ibu Saya membaca Kurang lebih dari Yusuf Mendapatkan mimpi itu Kurang lebih umurnya Sekitar plus minus 17 tahun Dia itu akhirnya Jadi Tangan kanan orang Kepercayaan di kerajaan Sekitar umur 30-an tahun Jadi kurang lebih Plus minus 13 tahun Dia itu menunggunya Gak karu-karuan Bukan hitungan harian Bukan cuma bulanan Bahkan tahunan Dan bagaimana kita sekarang Ketika kita sudah dapatkan mimpi Tuhan Satu hari Gak ada jadi Oke Tuhan Gak ada Tuhan-Tuhanan Tuhan Satu bulan gak ada jadi Gak ada Tuhan-Tuhanan Aku tinggalkan Tuhan Kita harus menang Atas waktu penantian Apa yang sekarang kita doakan Kak Sandro Aku lagi berdoa Untuk keselamatan keluarga Aku sudah berdoa sebulan Lanjutkan di bulan kedua Bapak Ibu Aku sudah berdoa setahun Lanjutkan di tahun yang kedua Tuhan aku Kak Sandro Aku sudah berdoa Selama lima tahun Keluarga aku Belum diselamatkan Lanjutkan sampai tahun ke enam Tahun ke tujuh Tahun ke tujuh Tahun ke delapan Jangan gagal di waktu penantian Kita harus setia Ya saya percaya Kenapa sih kita harus setia Karena Kita percaya Tuhan itu Pribadi yang sempurna Bukan kayak kita Sesempurnanya manusia Tidak aja Memiliki Dia seedaknya Dia gak omnipresent Dia gak bisa ada Dimana-mana Manusia pasti masih punya Sepinter-pinternya Pasti akan miss Dalam satu dua hal Tapi tidak begitu Dengan Tuhan Yang kita sembah Bapak Ibu Dia itu pribadi yang sempurna Dia bisa menciptakan Jagadraya dengan seluruh isinya loh Masa hidup kita Dia gak bisa selesaikan Jadi percayalah Setialah Menang atas waktu penantian Itu yang harus pertama Yang kita harus pelajari Dari kehidupan Yusuf Luar biasa Yusuf Seberat apapun tantangan Yang kita hadapi saat ini Jangan berhenti sekarang Ini gambar sederhana Yang ketika saya Saya tuh bingung ya Menyari gambar ini Ngeklik di google Tuh apa gitu Sedikit lagi Ketemu harta Jadi Tiba-tiba istri saya Menggali berlian Malah langsung ketemu Gambar Jadi begitulah Istri tiba-tiba Bisa menemukan sekilas Saya udah nyari-nyari Gak ketemu Sehingga ketika Saya melihat gambar ini Jangan-jangan Orang-orang yang sukses tuh Bukan orang-orang yang jauh lebih pintar Dari kita Bukan sekedar orang-orang yang jauh lebih kaya Dari kita Mereka cuma setia Nunggu Bedanya cuma itu aja Mereka cuma tahan banting Setia Enggak Aku pasti kok Tuhan pasti menepati Oh Tuhan pasti Oh pekerjaanku sekarang Oh aku setia Aku terus kerjakan Jadi terus setia Kita harus menang dalam waktu penantian Yang mengerti Yang mau katakan amin Yang kedua Ini gak kalah seru Dari Yusuf Menang atas Kekecewaan Dengan orang lain Mari buka bersama dengan saya Di kejadian 37 Ayat 20 Saya akan bina tolong Pak Kriswan Baca buat kita semua Silahkan Pak Kejadian 37 Ayat 20 Sekarang marilah kita bunuh dia Dan kita lemparkan Kedalam salah satu sumur ini Lalu kita katakan Seekor binatang buas Telah menerkamnya Dan kita akan lihat nanti Bagaimana jadinya Mimpinya itu Ya saya mau tanya setiap kita Siapa yang kita pernah Dikecewakan oleh orang lain Angkat tangannya Siapa yang pernah Saya percaya hampir semua Pernah kita kecewakan Yusuf ini 10 level di atas kita Dia tidak hanya Dikecewakan oleh orang-orang Kalau kita mungkin Ditusuk dari belakang Yusuf ini Ditusuk dari semua sisi Kenapa? Karena dia Ditipu Dikerjai Bahkan mau dibunuh Oleh keluarganya sendiri Kita dikecewakan Sama orang Wah Yusuf ini Level-levelnya Jauh lebih Tinggi dibanding kita Tapi di ending cerita Apakah Yusuf Balas dendam Bapak Ibu? Yusuf gak balas dendam Sehingga yang kedua Kita harus menang Atas apa? Kita harus menang Atas kekecewaan Terhadap orang lain Itu yang kita mau pelajari Dari Yusuf Hari-hari ini Kalau kita mengawali Tahul 2022 Kita masih Wah Aku masih menyimpan Dendam sama si A Si B Si C Si D Wah dia pernah Giniin aku Dia pernah Gitu kan aku Dia pernah Tipu aku Kerjai aku Perlakukan aku Gak enak Awali tahun ini Mumpung masih Bulan ketiga Kita harus menang Atas kekecewaan Dari orang lain Jangan bawa Jangan bawa itu terus Ke bulan keempat Bahkan tinggalkan itu hari ini Kalau kita masih kecewa dengan si A Sama si B Keluarga kita Pemimpin rohani kita Bahkan kalau kita sampai Apalagi kecewa sama Tuhan Kita tinggalkan itu hari ini Kita harus menang Seperti Yusuf Saya percaya Jadi Yusuf itu gak gampang Dia mau dibunuh Sama saudaranya sendiri Keluarganya sendiri Dan kita harus menang Ada rasa kekecewaan Yang ketiga Yusuf Yang kita mau belajar Badai kehidupan Yang kita mau menangkan Yang ketiga adalah Menang atas godaan Menang atas godaan Mari bersama-sama persiapkan Kejadian 39 Ayat 10 Saya akan bacakan Bagi kita semua Walaupun dari hari ke hari Perempuan itu Membujuk Yusuf Yusuf tidak mendengarkan Tidak mendengarkan Bujukannya itu Untuk tidur di sisinya Dan bersetubu dengan dia Ini pun kita harus Sama-sama menangkan Kita harus menang Atas godaan Ketika saya mempersiapkan Firman Tuhan ini Di poin ini Saya juga Aduh Begitu Begitu ada kerinduan Tuhan taruhkan Untuk saya juga Sampaikan ini Buat kita sama-sama belajar Saya pun diingatkan kok Tidak cuma saya mengingatkan Bapak Ibu Jumat Tuhan Tidak Saya diingatkan lebih dulu Malah Oleh karena itu Kita mau belajar dua hal Bagi yang belum menikah Mari kita sama-sama Menjaga kekudusan hidup kita No sex before marriage Ya bagi yang belum menikah No sex before marriage Jadi misalnya kita Disini ada yang belum menikah Lebih lagi untuk wanita Misalnya pacar kita Bilang Wah aku kan Apa Serahkan semuanya Aku mencintaimu Aku kau lah duniaku Marilah kita berhubungan intim Tinggalkan dia Gak usah bergumul Sehari dua hari Langsung seperti Yusuf Lari tinggalkan Ya karena Dia bukan kasih Dia nafsu Ya kita harus belajar dari Yusuf Kita harus menang atas kekudusan No sex before marriage Ini bukan zona abu-abu Ini hitam dan putih Kita harus jelas Sama seperti Yusuf Dan yang kedua Bagi kita yang sudah berkeluarga Kita harus menjaga kesetiaan Terhadap pasangan kita Bapak Ibu Ya saya selalu ingat Quartz yang disampaikan sama Pak Paulus Eko Yang sekarang ada di kudus Dia selalu bilang Wah enak keluarga lain Wah suaminya lebih ganteng Isriya lebih cantik Rumahnya lebih baik Wah rumput yang lain selalu lebih hijau Jangan-jangan yang lebih hijau itu Karena ada orang-orang yang ngurus Bapak Ibu Ya karena rumputnya disirami Ya keluarganya diperhatikan Suaminya diperhatikan Makanya rumput lain selalu lebih hijau Ya pelajarannya apa sih Mari kita belajar setia Dengan keluarga kita Dengan pasangan kita Gak ada keluarga yang sempurna Gak ada Selama masih erdiri dari darat dan daging Wah orang itu adalah Sumber ketidaksempurnaan yang pertama Sebab itu mari kita belajar setia Dengan keluarga kita Setidaksempurnanya itu Kita perjuangkan Setia Jangan kita selingkuh Yang mengerti Kadang-kadang amin Poin sederhana ini Saya harap mengingatkan kita Sama seperti Yusuf Kita pun mau menang Atas godaan Yang keempat Yusuf menang Dalam menjaga kepercayaan Kita mau buka Di kejadian 45 Ayat 5 Saya akan minta tolong Pak Kriswan Untuk membaca buat kita semua Kejadian 45 Ayat 5 Tetapi sekarang Janganlah bersusah hati Dan janganlah menyensali diri Karena kamu menjual aku Kesini Sebab untuk memelihara Kehidupan lah Allah menyuruh aku Mendahului kamu Ya Ketika Yusuf sudah punya jabatan Datang nih saudara-saudaranya Ya Pertanyaannya Apakah Yusuf Balas dendam sama mereka Ketika Ketika Yusuf Punya Kuasa loh Ketika Yusuf punya power Buat balas dendam Ketika dia sudah Diberkati Tuhan Ketika dia sudah Dapat kepercayaan Dari pimpinannya Apakah Yusuf Menyalahgunakan Kepercayaan tersebut Enggak Bapak Ibu Ya Sehingga Saya meyakini Ketika saya merenungkan Poin keempat ini Mari Kita pegang Kepercayaan yang kita miliki Dan kita jaga dengan baik Apapun itu Yang pertama Bisa posisi Atau jabatan Tentu Baik dalam pekerjaan Atau pelayanan Yang kedua Berkat Kita harus jaga Yang ketiga Hubungan baik Dengan orang lain Seperti Yusuf Kita mau belajar Menjaga kepercayaan Yang kita terima Apa sih yang kita terima Saat ini Jabatan apa Pekerjaan apa Posisi apa Mari jaga dengan baik Hal itu Sama seperti Yusuf Kita juga mau menang Dalam hal ini Semua diberkati Sampai saat ini Amin Ya Saya Saya rindu Bapak Ibu Masih bersemangat Masih ada satu bagian lagi Untuk kita sama-sama belajar Saya sendiri sangat Andusias untuk menyampaikan ini Kita memasuki bagian yang terakhir Setelah kita belajar Bagaimana Masalah apa aja Yang kita harus menangkan Belajar dari Yusuf Kita memasuki bagian yang ketiga itu Bagaimana Untuk bisa melewati tantangan Bagaimana sih Untuk kita bisa erbang Melewati badai Ini yang pertama Memastikan kita ada di jalan Tuhan Jadi suatu saat Bapak Ibu ketiga Kita menjalani tahun ini Atau tahun-tahun ke depan Kak Sandro Aku punya mimpi Tapi kok tiba-tiba Masalah datang Keluarga Pekerjaan Aku harus gimana Kak Sandro Yang pertama Yang kedalaku adalah Kita cek diri kita Kita pastikan diri kita Ada di jalan Tuhan Atau enggak Memastikan diri kita dulu Jangan melihat Wah Gara-gara ini aku Salah Gara-gara ini aku gagal Oh gara-gara pimpinanku Oh gara-gara ini aku gagal Jangan itu dulu Lihat hidup kita dulu Bapak Ibu Ya karena ada firman Tuhan berkata Di Roma 8 ayat 31 Sebab itu Apakah yang akan kita katakan Tentang semuanya itu Jika Allah di pihak kita Siapakah yang akan melawan kita Jadi pastikan dulu Kita ini ada di pihak siapa Bapak Ibu Ketika kita mengalami masalah Karena Kalau Tuhan Kalau kita ada di pihak Tuhan Pasti Tuhan bisa bantu kita Untuk mengatasi persoalan Tapi bayangkan Kalau kita di pihak yang melawan Tuhan Ya jangan sampai kita ada di pihak itu Sehingga yang pertama Yang kita perlu lakukan Ketika kita mengalami masalah Untuk kita bisa terbang Mengatasi masalah tersebut adalah Memastikan dulu Kita ada di mana Jadi pastikan hari-hari ini Kita selalu ada di jalan Tuhan Mari untuk melengkapi Mari buka di kejadian 39 Ayat 1 sampai 2 Saya akan minta tolong Pak Kriswan Baca buat kita Kejadian 39 Ayat 1 sampai dengan 2 Adapun Yusuf Telah dibawa ke Mesir Dan Potifar Seorang Mesir Pegawai Istana Firaun Kepala pengawal raja Membeli dia Dari tangan orang Ismail Yang telah membawa dia ke situ Tetapi Tuhan menyertai Yusuf Hasil dimanapun dia berada Ya Karena apa Bukan karena ada orang-orang Tapi karena Tuhan yang menyertai Yusuf Sehingga kalau kita ada masalah Tekanan, persoalan Cek dulu hidup kita Gimana hubungan kita sama Tuhan Kita melakukan dosa atau enggak Saya percaya kalau kita terus di jalan Tuhan Maka Tuhan akan menyertai kita Dan gak ada yang sanggup melawan dia Firman Tuhan Yang kedua Poin yang kedua Ketika kita ada masalah Apa sih yang kita harus lakukan Ya Yang kedua Cara ini baik-baik Cari tahu apa yang menjadi tantangan kita Bapak Ibu Ya Mencari tahu atau menuliskan tantangan kita Akan membantu kita Menguraikan masalah yang kita hadapi Ya Kak Sandro Aku lagi ngamain masalah Apa Wah bertubi-tubi Apa aja Wah pokoknya banyak Apa aja Banyak pokoknya Aku gak bisa ungkapkan dengan kata-kata Nah hari ini kita mau belajar Ketika kita ada masalah Coba kita detailkan satu-satu Tuliskan satu-satu Sharing dengan pemimpin kita Kalau banyak berapa masalah kita 10 15 30 33 Tuliskan aja Bapak Ibu Karena akan membantu kita menguraikan Tuliskan satu persatu Tuliskan di kamar kita Ya tulis Ih puji Tuhan loh Nomor satu udah selesai Ih puji Tuhan sekarang Nomor dua udah selesai Ih puji Tuhan dalam satu waktu Tuhan bisa bantu Saya selesaikan nomor tiga Sama nomor empat Jadi jangan kita dipendam Ngerasa banyak Tapi kita gak bisa menjelaskan Baik buat kita Karena ada firman Tuhan berkata Di 1 Korintus 9 Ayat 26 sampai 27 Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya Supaya sesudah memberitakan injil kepada orang lain Jangan aku sendiri ditolak Ya jadi ketika kita ada masalah Tenang dulu Setelah kita ngecek Oh aku sudah di jalan Tuhan Ah puji Tuhan Aku masih sat eduh Aku masih ibadah cegi Aku masih semangat kau cari Tuhan Nah yang kedua Coba detailkan dulu masalahnya Tenang Oh masalahku ini 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 sama ini Aku ada masalah di kerjaan Aku masalahin Tuhan Ini masalahku ini Jadi kita harus ngerti dulu Cari tahu dulu Sehingga kalau kita mau kerja keras Semangat Kita tahu yang mau kita selesaikan itu apa Yang mengerti sampai saat ini Katakan amin Karena ada sebuah Sebuah ungkapan Knowing is half the battle Ya kalau kita sudah tahu Apa yang menjadi musuh kita Tentangan kita Kita itu sudah setengah Menyelesaikan peperangan Asal kita tahu dulu Musuh yang kita hadapi siapa Kira-kira mereka jumlahnya berapa Mereka nyerangnya gimana Kita harus tahu Bapak Ibu Jangan buru-buru Ergesa-gesa Wah panik gitu Jangan Tenang dulu Yang ketiga Apa sih yang harus kita kerjakan Doakan Yang pertama Kita memastikan kita ada di jalan Tuhan Yang kedua Oh kita detailkan dulu masalah Tuliskan kalau bisa Sharingkan dengan leader Yang ketiga Pak Doakan Mari buka di Jakobus 5 16 Nah ini kita baca bersama-sama ya Saya mengajak setiap sekitar jemaah Tuhan Kita baca bersama-sama Di hitungan yang ketiga Satu Dua Tiga Yes Doa orang yang benar Bila dengan yakin Didoakan sangat besar Kuasa Ketika saya merenungkan ayat ini Wah Saya percaya Bapak Ibu Ya Yohanes 3.16 Berkata Karena begitu besar Kasih Allah akan itu ini Sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal So kalau kita berdoa Tuhan Aku lagi ngalami masalah ini Ngalami masalah ini Tuhan tolong Tuhan tolong Anak yang tunggal aja dia kasih Apalagi solusi Bapak Ibu Saya ulangi lagi Anak yang tunggal aja dia berikan sama kita Apalagi berkat Apalagi solusi Apalagi derobosan Yang mengerti Kadang-kadang amin Dia ngerti kita Dia tahu yang ada baik sama kita Bagian kita adalah setia aja Ya Jadi sehingga Yang ketiga yang kita harus kerjakan adalah Kita harus doakan Ya Pastikan kita di jalan Tuhan Tuliskan Atau cari tahu Kita ngalami masalah apa aja Abis itu doakan Tuhan aku berdoa ini Aku berdoa ini Tuhan aku berdoa Aku berdoa Sehingga akhirnya Saya percaya kita semua akan bisa Melalui Ibadai persolak tersebut Gak cuma melalui Tapi bahkan erbang di atas Yang keempat Yang terakhir Mari buka di Filipi 4 E13 Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam dia Yang memberi kekuatan kepadaku Yang terakhir adalah Yang pasti Kerjakan Ya Kita ketika kita gak alami masalah Gak cuma bergumul aja Gak cuma nulis-nulis aja Gak cuma berdoa aja di kamar Tapi juga mengerjakan Oh aku sudah ngerti sekarang Mau ngapain Wah aku kerjakan Ya Apakah masalahnya bisa langsung selesai Belum tendus Tapi saya percaya Saya percaya Tuhan akan tolong kita Tuhan akan Sesuai dengan waktunya Tuhan Tuhan akan berikan terobosan Dalam hidup kita Yang percaya katakan amin Jadi kerjakanlah Jadi setelah kita memastikan Hidup kita benar Yang kedua Kita menuliskan Kita bisa mencari tahu apa aja Yang jadi masalah kita Yang ketiga doakan Yang keempat adalah kerjakan Ya Sebelum saya selesai Saya rindu bagikan Ini Next slide Ya ini Hal umum ya Jadi misalnya kita Mengerjakan apa sih Ya ini Empat kuadran Ya Bapak ibu bisa melihat yang Table yang kanan Kotak yang kanan Yaitu ada Arjun Not arjun Important Important and not important Ya Kuadran satu adalah Penting dan Eh Mendesak dan penting Arjun and important Kita harus kerjakan Ya Not arjun Atau import Tapi important Maksudnya tidak mendesak Tapi penting Direncanakan Ya Penting tapi gak arjun Gak mendesak Nah kuadran tiga Mendesak tapi tidak penting Bisa didelegasikan Yang keempat Tidak mendesak Tidak penting Dihapuskan Bapak ibu Ya Jadi jangan sampai Kita keseharian kita nih Sudah ngalami masalah Yang kita kerjakan Yang nomor empat Ternyata Sudah gak penting Gak mendesak Tapi keseharian kita Ngerjain itu-itu aja Nah jadi kita harus ngerti Oh aku nih Kalau mau ngerjakan sesuatu Oh ini Ini mendesak Ini penting Wah aku harus kerjakan Sehingga Karena kita tahu Waktu kita 24 jam Gak ada dari kita disini 25 jam kan Jadi karena Kita terbatas Kita harus ngerti Apa yang harus kita kerjakan Sehingga hari itu Bisa maksimal Ya jadi ketika kita harus 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 mengerjakan banyak hal Kita ngerti Apa yang harus kita kerjakan Mana dulu Ya Sehingga Oleh karena kasih Katanya Tuhan Semua masalah yang kita hadapi Semua badai kehidupan Yang kita hadapi Oleh karena kebaikan Tuhan Kita bisa menyelesaikannya Bahkan kita bisa Rebang di atasnya Bahkan Kita bisa menjadi kesaksian Eh aku udah pernah menang Dari masalah itu Aku udah pernah menang Kita bisa bersaksi Dan sehingga Nama Tuhan Di permuliakan Terima kasih telah menang